Prof Lely, berkaitan dengan hal ini, mungkin kita juga menyoroti, ada mungkin beberapa, mungkin gak beberapa ya, tapi seluruhan pasangan calon itu seperti punya ada influencer atau tokoh publiknya masing-masing. Dan ada yang paling terlihat paling banyak begitu ya, atau bagaimana, tapi semuanya itu ada. Nah wajar tidak sih ada politik, misalnya politik transaksional di situ saat masa kampanye dengan menggaid influencer atau seorang tokoh dan menjadikannya sebagai memang orang untuk menginfluence suara, tapi sebenarnya ada transaksi begitu dibaliknya. Ya, politik itu sendiri adalah tentang influence dan influencer, jadi tentang pengaruh mempengaruhi. Jadi dengan dinamika semacam itu orang membutuhkan, namanya kan dalam komunikasi politik itu ada empat nih, mungkin bisa diolah jadi lawakan juga nanti, yang pertama organisasi, yang kedua interpersonal, hubungannya relasinya interpersonal, yang ketiga media masa dan media sosial, yang keempat kelompok kepentingan. Nah, kelompok kepentingan itu menjadi bagian dari influencer itu. Jadi memang politik itu, di Indonesia ya terutama, saya bilang, saya tuh pernah mengatakan bahwa di Indonesia ini tidak ada model komunikasi politik. Satu-satunya model adalah tidak ada model. Tapi bukankah tidak ada model itu adalah model. Modelnya bernama tidak ada model. Dengan dinamika semacam itu, sehingga setiap orang, pasangan calon, kelompok individu, yang mendukung pasangan tertentu, atau politisinya sendiri, calon DPD, itu mereka melakukan model dan gaya komunikasi politik sesuai dengan langgam dan komunikasinya masing-masing. Ketika mereka merekrut influencer, mereka punya gaya sendiri-sendiri yang khusus untuk kelompok tertentu. Jadi memang komunikasi politik itu tidak bisa lagi dikelola sebagai yang bersifat linear, main perintah dan seterusnya. Ya sudah interaksional, konvergen, sirkuler, bahkan transaksional. Di politik, lebih banyak model komunikasinya adalah transaksional. Oke, jadi ya memang itu hal yang wajar. Yang wajar, di teori disiapkan itu. Jadi komunikasi politik itu adalah suatu upaya untuk menyampaikan pesan dan pertukaran pesan dari seseorang kepada sejumlah penerima pesan yang bisa mengatur tingkah laku orang di bawah kondisi pertentangan. Jadi kalau dia menentang, bisa kita taklukan, nah ini siapa influencer-nya ini. Jadi makanya elit-elit dicomot tuh, tokoh-tokoh bangsa yang seharusnya berada di tengah-tengah ikut masuk kubur tertentu. Karena itu untuk kepentingan transaksi itu, transaksi kemenangan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.